Ini rumahnya cakep banget, dimensinya bagus banget, dengan harga 2M-an lebih dikit aja. Menurut Othel ini worth it banget dan semi-furnish ya. Kalau teman-teman lihat video yang satu ini, berarti teman-teman salah satu orang yang pertama melihat video rumah yang satu ini. Soalnya mestinya belum ada yang beredar video tentang rumah yang satu ini. Ini posisinya hook dan dia lokasinya ada di daerah babatan pantai. Nah, ini rumahnya cakep banget, dimensinya bagus banget, dengan harga 2M-an lebih dikit aja. Menurut Othel ini worth it banget dan semi-furnish ya. Nah, kita bahas ukurannya, ukuran rumah ini 8x12 dengan luas bangunan 150, jadi dia lumayan full bangunan. Karena lebar 8, ini carportnya ini besar banget teman-teman. 2 mobil, dan masih ada extra space-space-nya buat taruh kendaraan kecil, motor, dan lain sebagainya. Di samping ini ada area taman, taman mini, belum rapi, belum ini ya. Nah, mestinya kalau mau dibuat area cuci jemur bisa ditaruh sini, dibuatkan semacam partisi pemisah tembok gitu ya. Jadi, biar nggak terlalu kelihatan. Dan tampak depan rumahnya teman-teman bisa lihat ya, keren banget. Keren abis, Othel sih suka banget dan modern banget. Cakep banget. Untuk harga diangkat segini, ini menurut Othelnya worth it banget sih. Kita langsung masuk aja yuk. Pintunya ada dua. Di situ ada pintu untuk ke kamar ART atau area dapur. Othel belum tahu, soalnya sama owner belum dirapiin ya. Tapi ya, bisa di situ. Dan ini entrance-nya. Jadi, dia memang nggak ada ruang tamu yang gimana-gimana. Tapi area entrance-nya ini lumayan nyaman ya, lebarnya lumayan enak sih. Ini mungkin 1,3, 1,2. Kayaknya lebih dari 1,2 sih. Tapi nyaman banget. Dan ya, ini ada sedikit area untuk taruh sepatu gitu ya. Jadi, kalau dilihat di sini, ini ada tempat-tempatnya sepatu. Itu bisa ditaruh sini ya. Dan ya, ini bisa ditaruh untuk hand sanitizer atau semacamnya. Bisa ditaruh sini lah ya. Penataannya asik banget, cakep banget. Dan ya, rumahnya seperti ini. Ini area ruang keluarganya. Di sini kayak gini-gini sudah dipasangin ya. Belum finish 100%. Makanya, Othel sudah bilang. Buat teman-teman yang lihat video ini. Ini video Othel rekam pas belum finish 100%. Nah, semestinya ketika tonton niat, sudah lumayan finish. Jadi, buat yang ngepin survei, bisa kontak Othel untuk langsung survei ya. Soalnya, ini mestinya relatif langka rumah seperti ini ya. Soalnya, ini semi-furnish. Dengan harga ini, dimensinya bagus banget. Nah, kita lihat ke kamarnya ART dulu atau gudang atau dapur. Ya, areanya seperti ini. Ukurannya memanjang gini ya. Menurut Othel ini, kalau dapur ini cocok banget sih. Seperti itu. Ya, ini area yang menurut Othel masih rada ambigu. Tapi ya, seperti ini bisa. Nah, di sini juga kemungkinan ini bakal jadi area dapurnya juga. Jadi, kalau ini jadi ART, ini area dapurnya. Ada saluran airnya. Jadi, ini belum 100% finish juga ya. Nah, kita lihat ke kamarnya. Kamar di rumah ini gede-gede teman-teman. Mengingat lebarnya juga 8 ya. 8 x 12. Ini nyaman sih. Cuma ini penuh barang, mohon maaf ya. Penuh barang tukang. Ini lebarnya mungkin nyaris 4 ya. Nyaris 4 dengan 4 x 3, 4 x 2,5. Nah, pokoknya ini gede. Nanti teman-teman datang aja deh. Lihat aja sendiri. Dan di sebelahnya ini, ini ada kaca-kaca. Tapi ini dibaliknya ini ada kamar mandi satu yang spacious banget. Nurt Othel. Dia di bawah tangga, tapi dibuatnya tetap spacious, tetap nyaman banget ya. Bisa lihat senyaman apa area-nya. Ya, ini sudah ada exhaust fan-nya juga. Jadi, nggak usah khawatir. Di sini juga nggak panas ya. Dan Othel suka pemakaian warna granit. Dia warnanya abu-abu gitu ya. Jadi, mewah kayak hotel punya. Dan tangganya di sini langsung kita naik aja. Nah, untuk lebar tangganya ini sendiri menurutnya lumayan nyaman. Cuma bukan yang terlalu lebar. Tapi menurutnya ya fungsional banget ya. Nah, di atas ini ada area tengah sedikit seperti ini. Jadi, nggak terlalu besar. Ini untuk area transisi aja ya. Dari kamar ke kamar. Kita lihat kamar yang kecil dulu ya. Ini kamar kedua. Kalau di atas kamarnya kamar mandi dalam semua. Ini belum selesai. By the way, untuk semua saklar dan tombol on-off lampu dan sebagainya. Ini semua pakai Nero punya ya. Jadi, warnanya juga dibuat yang hitam. Dipilih yang hitam, gelap gitu ya. Jadi, kerasa lebih hotel gitu ya. Lebih asik. Ya, dan ini kamarnya. Ukurannya enak ya. Ya, mungkin 3x 5 ada ya ini. 3x. Pokoknya panjang teman-teman ya. Mantap. Dan punya kamar mandi dalam juga. Seperti ini ya. Ini kayak bawah. Cuma versi lebih kecil. Dengan granita full sampai atas ya. Jadi, nggak perlu khawatir percikan air dan sebagainya. Ini area showernya ada. Untuk water heater-nya. Ada tempatnya buat naro sanitary-nya. Dan nanti mestinya toilet duduk sih. Sudah ada waspahapunnya. Nah, ini ada area balkonnya. Cuma, opi-opi tunjukin dari kamar utama aja ya. Yang lebih besar. Jadi, kelihatannya lebih asik. Nah, ini kamar utamanya. Kamar yang terbesar di rumah ini. Mantap pokoknya. By the way, rumah ini hadapnya timur sama selatan. Yang sini, yang utama itu timur. Sementara yang ke sana ini selatan. Jadi, eh, mantap lah. Dapat matahari pagi. Tapi, dingin. Ya, jadi siang-siang sudah hilang mataharinya. Sudah nggak kelihatan. Jadi, kayak gini. Otnya rekaman jam 10. Dia dapetnya mataharinya seperti ini. Bahkan nggak masuk ke depannya. Kalau yang pagi-pagi jam 7, jam 8. Mestinya masuk. Tapi, sisanya seperti ini. Dingin banget. Nyaman banget. Nah, di sebelah ini ada kamar mandi. Cuman masih pengerjaan. Otnya kasih tunjuk videonya aja ya. Kamar mandi seperti apa. Yang pasti, kamar mandinya juga lumayan luas. Dan, ini. Otnya tunjukin area balkonnya di samping. Nah, ini area balkonnya. Kalau teman-teman sediain tangga dari depan ke sini. Ini bisa jadi area barbequuan. Mantep banget ya. Sambil pemandangannya, babatan pantai punya. Yang pasti, balkonnya gede banget. Area balkonnya seperti apa. Jadi, kalau mau naik ke atas, juga bisa kasih tangga di sini. Untuk naik ke atas. Akses mungkin kalau mau ke tandon, apa. Naik ke atas. Semuanya bisa diakses di sini. Yang pasti seperti itu. Buat tambahan kamar juga bisa. Kalau misalnya perlu-perlu. Tapi, memang sedikit. Melanggar GSB ya. Gitu ya. Kalau dibuat kamar lagi. Cuman ya, kurang lebih seperti itu. Gimana menurut teman-teman tentang rumah yang satu ini? Otnya sih suka banget. Dan, lingkungannya juga lingkungan perumahan lama. Jadi, mestinya lumayan tenang. Kalau perumahan baru. Ya, biasanya orang-orangnya baru. Jadi, bisa jadi terjadi konflik seperti itu ya. Tapi kalau rumah kayak gini. Ini mestinya sudah lumayan berdamai satu sama lain. Jadi, udah lumayan tenang. Dan, ya. Harganya masih oke, menurut otnya. Buat teman-teman yang kepikin survei. Segera kontak otnya. Semua orang bisa punya rumah. Sekian, otnya. Jauh. 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 Jauh.